Halo teman-teman, selamat datang di channelnya April. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang ya, agar aku selalu semangat membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian lainnya, agar mereka mendapatkan informasi seputar pendidikan dan keseruan-keseruan hidup di Rusia. Juga jangan lupa tombol loncengnya, agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari aku. Subscribe ya, terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di blog-nya April. April, aku lagi buru-buru, udah sebelah dia. Kita mau nonton, nonton bola, padahal gak senang nonton bola. Pengen tau aja rasanya nonton bola di Rusia itu gimana. Dia kata-kata komentatornya gak ada yang dimengerti ya. Lihat nanti aja ya. Pengen tau kan harga seperti apa stadion di Rusia dan harga tiketnya. Tidak, apa? Long sleep. Spinnity. Akhreatif asalista, dego stay. Oke. 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 Daya dilayu video. Lihat YouTube peminya ya sekarang. Di mana? Kenapa yang satunya ramah, yang satu enggak? Kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Katanya, letur. Letur. Yang satunya cuek apa, pro-pro cuek. Jadi, kita menunggu dulu. Kita tunggu. Rencananya ada anak Indo juga yang pengen ikut. Dhani, Dava, si kembar, dengan pacarnya. Si Kaila. Aduh. Aduh, silau. Ini empangnya kalau beneran kotor loh. Gak ada yang bersihin. Ini asramanya aku. Nah, biasanya di bagian sana itu kalau baru-baru libur kemarin itu banyak yang Kayak apa sih? Kayak piknik-piknik gitu loh. Jadi kan, Jadi kan karena di sini jam sebulan itu masih terang. Jadi mereka kayak bentang tikar, terus piknik, minum. Ya minum apa aja lah. Minum sambil ngemil gitu, sambil ngobrol. Sambil nyanyi-nyanyi. Terus, Karena sebulan itu ada tiburan, Jadi jadilah rang. Gak boleh lagi nongkrong di sini. Nah, jadi kita mau beli minum dulu. Mau beli air. Soalnya tadi aku bawa botol air, Tapi kata ini, Bang Teddy gak boleh. Soalnya takut banget gue hantam. Iya Bang, takut banget gue hantam. Kayaknya takut, apa, Perang-perang botol gitu loh. Jadi itu yang keras-keras. Pokoknya kotak-kotak yang keras-keras gitu. Benda-benda tumpul itu di larang. Jadi kita mau beli botol air dulu. Oh iya, salah. Kita mau beli minum dulu. Aduh. Kita mau beli minum dulu. Terus nanti kalau mau masuk, Di sana. Kalau mau masuk, Tutupnya di buka. Berarti kita bukanya pas di depan pintunya. Kenapa? Bang Fano juga ikut? Sekarang kita ada di sekolayan Sebelah Selama Lampung. Yang pernah kita nge-blog disini. Beli tulang. Kita cek video sebelumnya. Nah itu ada orang nabrak tuh. Dua, mobil dua itu. Nah, jadi kalau di Rusia itu, Kalau seandainya Kita kecelakaan di jalan. Kayak mobil sama mobil. Biasanya mobil sama mobil. Soalnya kalau motor sini, Jereng banget adanya. Jadi kalau ada kecelakaan Antara mobil sama mobil. Atau Mobil sama pejalan kaki. Nah itu mereka stop gitu. Stop dulu. Sampai ada polisi yang dateng. Soalnya polisinya bakal kayak, Apa? Kayak dokumentasiin TKP gitu loh. Yang posisi nyata terakhir Dari kecelakaan itu. Nah setelah itu baru udah diproses. Gitu. Jadi tuh ya, Kalau misalnya di Indonesia kan Kalau habis kecelakaan Dipinggir-pinggirin gitu kan. Kalau disini enggak di... Mau di tengah jalan juga kecelakannya Ya biarin sana dulu. Sampai kemacet tuh. Gitu. Kalau dulu juga pernah Mokokber. Kita brak. Waktu pas nyebrang Kita brak ke mobil taksi. Terus jadinya mobil taksinya berhenti. Sampai polisinya dateng. Terus baru deh Setelah dibikin laporan Baru Baru Terus taksinya pergi. Sama mobilnya. Hah? Ini enggak prok juga loh. Iya. Nanti kita bareng ya. Disana. Tapi kameraku goyang-goyang. Kameraku gede banget. Tuh. Kayak apa nama Youtubenya Kai? Ini subscribe juga ya. Mba Nisa apa nama Youtube-nya? Aku Anissa Priyani. Iya. Yang ini namanya Aku Kaila Azra. Itu Kaila Azra. Lebih senior dari aku tuh. Buat go vlog. Ini calon nih. Helonya Rusia. Mudah megang tiket. Oh iya. Tuh. Tuh dia nawarin tuh. Ah. Ah. Sist. Da. Tuh bagian pemeriksaan 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 Jadi itu sektor situ, yang tengah situ, harganya sekitar 300 rubel, 200-300, sekitar 50-100 ribuan gitu lah. Nah kalau tempat kita ini harganya yang paling murah, sekitar 100 rubel, 25 ribuan. Salah yang gratis, gratis tuh di sana tuh, yang main drum, kenapa kita nggak coba di sana? Itu kan tempatnya supporter, kalau kita member supporter kita bisa masuk gratis. Oh ada member supporternya? Oh kayak kartu agota supporter gitu. Jadi kita ya itu berdiri kayak gitu tuh. Wah, gul, 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 gul! Boleh wujud! Nah, tapi tuh komentatornya netral, nanti kalo misalnya tim lawan yang menang kan digitinnya juga Pagi break, pagi istirahat, bersama orang-orang baru ke wash Ya istirahat, makan, terus 10 menitan Nah, temen-temen mau liat gak makanan, apa sih namanya? Jajanan di stadion ala Rusia Kalo menurut aku sih bukan jajanan ya, soalnya berat banget jajanannya Kayak gitu loh Ini tuh Ini tuh kayak sate gitu loh Ini ukurannya gede banget Nah, sate tadi itu harganya Rp 50.000 loh Nah, ini meja-meja buat apa? Buat makan lah Oh gitu Ada makannya disini Nah, kursinya gak ada diri makannya? Kan ini hajatan Emang kondangan? Iya, di kondangan Oh, disana ngerokok Iya, sana ngerokoknya Terus itu toiletnya disana Mana? Itu toiletnya Oh iya Itu toiletnya Toilet sih Berarti toiletnya banyak Ada Oinya Tuh, saslik Jadi disana tadi saslik Terus disini juga saslik Saslik, saslik Gak ada popcorn ya? Popcorn Kenapa? Popcorn Saslik semua ini? Iya, saslik Iya, jualnya cuma saslik kopi, teh Terus kayak roti-roti gitu Oh Ya, itu gak ada popcornnya sih Kan biasanya bola identik dengan popcorn Nah, saat itu kita duduknya sama sana Terus disana tuh ada Ini Pertama kita duduk sini Terus itu kita duduk sini Nah, popcornnya itu disana Ini gratis yang tadi aku bilang itu lah Sporter Kan lebih enak kan Mungkin lebih deket Yang ini nih Tempat skorter yang gratis Terus selamat menikmati 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 selamat menikmati